Pemirsa usai menggelar pernikahan, dua orang anggota keluarga pegantin di kota Semarang, Jawa Tengah meninggal tudia. Sementara satu orang lainnya masih mendapatkan perawatan intensif di salah satu rumah sakit. Dan dari hasil pemeriksaan COVID-19, ketiganya terkonfirmasi positif virus corona. Pernikahan tersebut digelar di dalam rumah di Kelurahan Tabak Rejo, kecamatan Gayamsari, kota Semarang, Jawa Tengah pada 11 Juni lalu. Beberapa hari setelah pernikahan itu, salah satu anggota keluarga yang merupakan adik laki-laki pengantin perempuan meninggal dunia. Tidak berselang lama, ibu kandung pengantin itu juga meninggal dunia. Setelah dilakukan pemeriksaan COVID-19, mereka terkonfirmasi positif virus corona. Selain itu, ayah kandung dari mempelai perempuan juga saat ini tengah dirawat di salah satu rumah sakit swasta di kota Semarang. Informasi yang didapatkan, ayah pengantin perempuan itu juga dinyatakan positif COVID-19. Itu dihadiri sesuai protokol kesehatan. Karena memang sudah koordinasi dengan Pak Nura dan juga disasihat oleh Bapin Kaptenas. Selaku pelasai yang memberikan perizinan. Jadi Pak Nura tidak mengizinkan, yang penting kalau Bapin mengizinkan silakan dilakukan. Menurutnya, ibu dan ayah pengantin wanita memiliki penyakit bawaan. Sementara pagi hari sebelum dibawa ke rumah sakit, adik sang pengantin sempat tirapi tes. Namun hasilnya non-reaktif meski ada flag dari paru-parunya. Sebelumnya dalam keterangan persnya, wali kota Semarang, Hendrar Prihadi menyebutkan, jika ada tambahan kasus COVID-19 baru dari kluster pernikahan. Nah ini saya sekali lagi mengingatkan, semuanya kembali pada diri kita. Kita ngaku kuat, sehat, nggak pakai masker, ya itu udah tanggung jawabnya nengat. Tapi hasilnya, contoh ini selalu ada. Sang ayah pengantin saat ini masih dirawat di rumah sakit, namun menurut informasinya, kondisinya sudah membaik. Dari Semarang, Doni Marendra, I News melaporkan.